Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai Barada E alias Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J konsisten dengan keterangan yang disampaikan serta saat proses rekonstruksi. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua LPSK, Manegger Nasution menanggapi sidang dengan terdakwa Barada E yang menjadi justis kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Manegger menambahkan salah satu persyaratan khusus untuk menjadi justis kolaborator adalah konsisten terhadap keterangan yang diberikan. Pernyataan dia untuk menyatakan bahwa tahu siapa pelaku utama dan kemudian bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum sampai di persidangan nanti untuk menyatakan siapa pelaku utama ya karena itu kita menilai dia layak menjadi justis kolaborator. Tetapi justis kolaborator itu kan status yang kita putuskan dengan persyaratan-persyaratan antara lain komitmennya adalah konsistensi dengan keterangan yang ia berikan. Kalau misalnya kita menyaksikan yang kemarin persidangan perdana apa yang dibacakan tuntutan yang disampaikan oleh JPU itu kita nilai tetap konsisten itu terbukti kemudian dia tidak menyampaikan eksepsi ya semakin kita meyakini bahwa sampai di sini berada E tetap konsisten. Manegar Nasution menambahkan LPSK akan terus mendampingi barada E mulai dari BAP awal di Bar Eskrim, proses rekonstruksi hingga persidangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!